Intro Kadang Anda menemukan seseorang yang mendadak jatuh disertai kejang dan mulut berpusat. Bisa jadi Anda menemui orang dengan epilepsi atau ayan. Orang dengan epilepsi atau ODE sampai saat ini memang banyak diyakini masyarakat sebagai sebuah penyakit yang menakutkan. Sehingga tak jarang orang menghindar untuk bergaul atau berdekatan dengan seorang ODE. Karena masyarakat awam menilai epilepsi adalah penyakit menular. Sebut saja seperti yang terjadi pada Hamid. Pemuda yang berusia 27 tahun ini telah mengidap epilepsi sejak usia kecil. Nah pemirsa ODE saat ini saya sudah berkata sama mas Hamid. Mas Hamid adalah orang dengan epilepsi atau yang biasa terkenal dengan ayan. Mas Hamid bisa cerita gak sih mungkin awal mulanya seperti apa ketika diketahui terkena epilepsi? Awalnya itu saya terkenal epilepsi itu waktu umur 3 tahun. Waktu saya umur 3 tahun awalnya saya sering terjatuh. Terakhir saya itu sering terjatuh itu waktu jatuh dari tangga. Saya beriksa ke dokter bersama orang tua saya. Kondisi saya kata dokter baik-baik saja. Sekarang kan udah dewasa nih ya kan. Mungkin ada perubahan kah? Isilahnya sakitnya berkurang atau bagaimana ketika lagi kambuh si ayannya? Pada saat saya melakukan aktivitas, lalu saya istirahat. Saya kehilangan kesadaran mbak. Pada saat saya kehilangan sadaran, Pada saat saya sadar, kata sekitar saya itu, Kodis saya kejang-kejang mbak. Sakitnya itu juga mungkin sakitnya seperti apa sih? Mungkin di bagian tubuh mana yang paling dominan? Paling dominan itu kepala, tangan, sama kaki mbak. Suruh badan saya kaku semua. Kepala saya sakit banget mbak. Ini udah melakukan pengobatan lagi atau bagaimana sih? Dokter menyarankan saya itu harus minum obat secara rutin. Minum obat secara rutin itu gak boleh sampai gak minum obat ataupun telat mbak. Kalau saya telat apapun gak sampai minum obat, Kondisi saya kemungkinan bisa terjadi lagi mbak. Kedang-kejang, saya gak boleh lelah, aku pun capek. Di tengah aktivitasnya sebagai petugas studio, Hamid tetap berusaha menjaga kondisi dan juga bersikap senormal mungkin. Meski terkadang gejala seperti kejang atau bingung dan juga bengong di alami Hamid. Kondisi ini juga yang membuat Hamid merasa rendah diri. Udah saya gak enak sama teman-teman saya mbak ya. Lihat mereka, lihat kondisi saya itu, punya penyakit kejang-kejang gitu mbak. Dan mereka perlihatin kepada saya, memberi dukungan kepada saya. Harus tetap sabar, harus tetap semangat mbak. Pemirsa kejang atau konvulsi adalah gejala umum yang biasa terjadi pada orang dengan epilepsi. Salah satu gangguan sistem kelistrikan pada saraf otak yang cukup serius ini bahkan terus meningkat. Jumlah penderita ayan di dunia saat ini terhitung sekitar 65 juta orang di dunia atau sekitar 1% dari jumlah populasi penduduk di dunia mengalami epilepsi. Gejala yang oleh bangsa Romawi kuno ini disebut sebagai penyakit keramat karena dikaitkan dengan gangguan kerasukan spiritual. Lalu sebetulnya apa penyebab seseorang mengalami epilepsi? Setiap epilepsi pasti kejang, tapi tidak setiap kejang merupakan epilepsi. Karena untuk epilepsi, kejangnya ini adalah unprovoked atau tidak dicetuskan oleh pencetus. Misalnya, seseorang mengalami kejang karena mengalami demam, itu bukan epilepsi. Tapi apabila orang tersebut tidak demam, tidak ada masalah dengan kesehatannya, tapi kejang berulang dengan pola yang sama, lebih dari 24 jam, itu sangat mungkin adalah suatu epilepsi. Sedangkan yang muncul tanpa adanya tanda apapun, biasanya datang secara berulang, sehingga membahayakan kondisi orang dengan epilepsi. Bahkan tak sedikit di beberapa negara melarang seseorang dengan epilepsi untuk mengemudi, untuk menghindari tingginya angka kecelakaan. Hal ini kemudian menjadi ketakutan tersendiri bagi keluarga dan lingkungan, karena epilepsi adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Mitos dan fakta seputar epilepsi pun kemudian banyak muncul dan diakini masyarakat. Pemirsa melakukan olahraga di air atau kolam renang memang menjadi salah satu terapi yang cukup baik bagi pemulihan beberapa jenis penyakit. Lalu bagaimana untuk seorang dengan epilepsi? Katanya seorang OD tak boleh berada berdekatan dengan kolam. Nah, itu fakta atau mitos? Itu mitos, karena sebetulnya penderita epilepsi itu boleh saja di mana saja, boleh dekat kolam atau di manapun. Yang jadi permasalahan adalah ditakutkan ketika dekat kolam muncul serangan. Dan kalau muncul serangan, pasien tersebut bisa tercebur sehingga bisa terjadi tenggelam. Tapi kalau memang epilepsinya relatif terkontrol, minum obat dengan teratur, bisa hidup normal seperti biasanya. Menikah dan memiliki keturunan adalah impian setiap manusia. Namun bagi orang dengan epilepsi, tampaknya hal tersebut hanyalah sebatas impian saja. Karena katanya seorang OD tak bisa menikah dan memiliki keturunan. Itu mitos juga, karena orang epilepsi, kembali lagi tadi saya bicarakan, dia bisa hidup normal apabila memang sudah diobati dengan benar, dengan tepat, dengan obat teratur, hindari faktor pencetus, maka bisa hidup normal. Penderita epilepsi bisa menikah, bisa punya anak, bahkan mempunyai anak yang sehat dan sangat normal, sangat mungkin. Berada dalam lingkungan kerja dengan tingkat stres dan pekerjaan yang cukup banyak, selain membuat tubuh terasa capek, juga berpengaruh pada kerentanan psikologi seseorang. Nah, fakta otomitos yang pemirsa, kalau seorang dengan epilepsi tak boleh mengalami kelelahan? Ini bisa saya anggap sebagai fakta. Karena seseorang epilepsi yang mengalami kelelahan, cenderung akan meningkatkan metabolismenya sehingga otak akan membutuhkan oksigen lebih besar. Nah, kebutuhan oksigen otak yang lebih besar ini dapat menyebabkan kejang. Jadi, untuk pasien-pasien epilepsi, ada baiknya untuk menghindari kelelahan, meskipun dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Saat orang dengan epilepsi mengalami kejang, mulutnya mengeluarkan air liur dan membuat kekhawatiran akan penelaran penyakit tersebut, sehingga membuat orang takut berdekatan dan menganggap epilepsi bisa tertular melalui air liur. Ini jelas mitos. Karena epilepsi sudah dipastikan adalah bukan penyakit menular. Apalagi dia menular alat liur. Menular saja tidak. Mitosnya bahkan seorang Ode juga katanya tak boleh bermain game. Karena dikhawatirkan efek lampu kedip bisa membuat kejang terjadi. Tapi itu fakta atau mitos ya pemirsa? Ini saya anggap sebagai fakta. Karena memang untuk mencetuskan gelombang kejang di otak itu, dapat dilakukan dengan lampu kedip atau kita sebut namanya fotik. Yang kedua bisa dilakukan dengan hiperventilasi atau nafas lebih menjadi cepat dan dalam. Seperti orang ngos-ngosan ya. Nah, apabila orang yang epilepsi ini memang sebaiknya menghindari lampu kedip. Misal, sirine, kemudian lampu kelap klip atau bahkan terlalu lama bermain dengan layar handphone atau layar gadget di kondisi yang gelap. Berikut adalah tips apabila kita menemukan seseorang yang malami kejang atau epilepsi. Yang pertama adalah jangan memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulutnya. Karena apabila dimasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, otomatis jalan nafas akan tersubat, oksigen berkurang, bahkan bisa memperburuk kejangnya. Kalau selama ini kita beranggapan orang kejang takut tergigit lidahnya, kita masukkan sendok atau semacamnya, itu adalah salah. Yang betul adalah jangan. Kemudian yang kedua, beri ruang. Longgarkan pakaiannya, longgarkan jalan nafasnya, jangan beri minum karena ada risiko tersedap. Kejang ini biasanya muncul tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3-5 menit. Nanti akan berhenti sendiri. Segera cari pertolongan terdekat dan bawa ke rumah sakit. Untuk yang sudah mengalami epilepsi atau sedang menjalani pengobatan epilepsi, tipsnya adalah selalu konsumsi obat tersebut dengan waktu yang tepat dan frekuensi yang tepat juga. Artinya begini, apabila diminta meminum obat sehari selama 3 kali, bukan hanya frekuensinya 3 kali, tapi jamnya juga harus sama. Pagi jam sekian, jam-jam sekian, dan malam jam sekian. Kemudian obatnya harus dikonsumsi terus-menerus sampai diberhentikan oleh dokternya. Jangan pernah menghentikan obat ini sendiri. Karena kenapa? Apabila dihentikan sendiri, justru nanti akan mengulang pengobatan dari awal. Menurut teori, orang yang bebas kejang 2 tahun akan dapat dihentikan obatnya. Dan tips yang terakhir adalah, apabila sudah mengalami epilepsi, maka hindari faktor pencetus yang bisa menyebabkan kejang. Misal, cahaya kelap-kelip atau cahaya gadget yang terlalu sering. Kemudian, hindari kondisi-kondisi yang membuat terlalu lelah, seperti berpanasan, olahraga yang sangat high impact, maraton, seperti itu. Tapi selain kondisi tersebut, orang epilepsi dapat hidup dengan normal, tidak ada masalah, dan selalu jaga kesehatan, banyak minum air putih. Pemirsa, kini Anda sudah pahamkan apa itu epilepsi, dan bagaimana penanganan yang tepat agar orang dengan epilepsi bisa berada dalam kondisi yang normal. Semoga informasi tadi berguna bagi Anda.